Karim Benzema menjalani debut istimewa dengan seragam Al-Itihad. Benzema tampil luar biasa kalah membantu timnya menang 2-1 atas klub Tunisia, Espirans dalam Laga Arab Klub Champions Cup 2023, Jumat, 28 Juli 2023, di Nihariwib. Pada pertandingan yang digelar di Kingfad Stadium, Taif, Arab Saudi ini, Benzema langsung dimainkan sebagai starter oleh pelatih Nuno Espirito Santo. Pun demikian dengan Jota. Sementara itu, N'Golo Kante mengawali laga dari bangku cadangan. Ex-gelandang Chelsea itu baru diturunkan sejak awal babak kedua menggantikan posisi Jota. Benzema langsung menunjukkan kelasnya. Peraih Ballon d'Or 2022 itu menjadi kunci kemenangan Al-Itihad dengan memborong 1 gol dan 1 asis. Dalam laga ini, Al-Itihad sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol Osama Bougera pada menit ke-26. Al-Itihad sukses menyamakan skor 9 menit berselang berkat gol Abderazak Hamdallah. Gol ini lahir dari asis brilian Benzema. Pemain 35 tahun itu melepas tembakan melengkung yang dibelokkan Hamdallah melalui sundulan untuk memperdaya keeper lawan. Memasuki babak kedua, Benzema pun semakin menggila. Peraih lima gelar Liga Champions Eropa bersama Real Madrid itu benar-benar menjadi nyawa di tim barunya. Dengan ditemani kante yang sudah tampil sejak awal babak kedua, Benzema muncul menjadi pahlawan kemenangan Al-Itihad lewat gol spektakuler yang ia ciptakan pada menit ke-55. Bergerak dari sisi kiri, Benzema merangsak ke tengah sebelum melepas tembakan melengkung ke tiang jauh yang melaju mulus menjadi gol. Benzema akhirnya ditarik keluar pada menit ke-71 untuk digantikan Sultan Al-Farhan. Skor 2-1 untuk keunggulan Al-Itihad pun bertahan hingga laga usai. Sementara itu pada laga sebelumnya, Al-Hilal menghadapi klub Libya, Al-Ahli Tripoli. Duel ini dimainkan di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abba. Dua bintang anyar Al-Hilal, yakni Bekalido Koulibali dan gelandang Ruben Neves sama-sama langsung diturunkan sebagai starter. Koulibali dan Neves tampil selama 90 menit penuh. Sayang, mereka belum mampu membawa Al-Hilal meraih kemenangan. Duel ini berakhir imbang 0-0.